Jadinya kontes, close combat fight terjadi antara Zelda dengan Vanjava Team Dimana seorang Saibar melewatkan satu pemain Tetapi nampaknya Saibar harus terjatuh juga Coba untuk di follow up, di arah belakang, dikejar kembali One-to-one situation, step terdengar, terlihat Close combat fight, reveal fast fight, terlihat juga Dan mencoba untuk memberikan sepasi area pipeline yang cukup ramai Mereka mencoba untuk langsung mundur terlebih dahulu Gak terlalu baik, objektif yang dilakukan Atau dilanjutkan kembali untuk di arena Dimana banyak sekali, bahkan hampir 5 tim Dan sudah berada di area pipeline Dan memilih untuk mundur, dan akhir saja bisa untuk survive Tetapi nampaknya Pepew dengan sniper rifle-nya menjatuhkan satu player di depan sana Dan kita melihat dimana One More Black Ops Coba untuk menghampiri beberapa keuntungan yang sudah mereka dapatkan Dari kenok di satu buah spot Softly kill, kontes yang terjadi di arah game berbeda Ini menandakan bahwa udah semakin chaos Karena memang udah masuk ke dalam middle face ya Udah karakter yang ketiga Ini membuat mereka semua harus benar-benar bisa untuk melakukan satu buah setup yang cukup kuat Dan bahkan Ya, dan bahkan Ini ada beberapa orang yang sedikit gak terlalu mendapatkan satu buah perspektif Untuk pergerakan ke arah safe zone yang lebih baik Mereka harus suicide dan terjatuh di install dari blue zone Dan kali ini, trying to movement dari serang licin Bisa untuk langsung menentukan satu buah spot building Mencari satu buah pergerakan Bakal kebentukan di follow up terlihat Di depan sana scout combat spot dengan sub-mechan Hanya dengan tiga player terlihat kembali step terdengar Bakal di follow up di depan sana Dan gak terlalu baik Nampaknya untuk eksekutor yang terlihat Ciku bersahat di depan sana Tapi harus melakukan satu buah defense Terhadap beberapa pemain dari licin Yang memberikan satu buah follow up pergerakan Digejar kembali di depan sana Terlihat dan berhasil untuk mempertahankan timnya Untuk terus melanjutkan pergerakan Untuk mendapatkan additional points Seperti kill atau mempertahankan point placement Yang bisa mereka dapatkan lebih tinggi lagi Tetapi kali ini Area is that big building Sudah terjadi satu buah center arena Untuk mereka semua Yang sudah Mereka siapkan Sejak early tentunya Dan kali ini Dua tim kembali dipulangkan Menuju ke arah lobby Delapan tim tersisa Cukup cepat Terjadinya pengurangan tim Dan bawah terlihat Eksekutor masih mencoba Ada black ops Yang sudah terlihat Di area depan Oleh perspektif Dari spektator tentunya Tapi Pablo Masih mencoba untuk melakukan Satu buah clear up Di area tersebut Dan kita melihat Dimana Oh my god Gak terlalu mendapatkan Satu buah area yang cukup bagus Pablo Oh my Underpass team Jadi karena format mereka sama ya Depannya titik Tapi berbeda Ada underpass team Ada urban terror disini Kita melihat kembali Tiga tim tersisa kali ini Chucky mencoba untuk melihat Perspektif dari samping Pablo Coba untuk Melawan Tetapi kita melihat Dan kita melihat Di samping Underpass team Coba untuk masuk Dan Pablo Sedikit tersandwich Dengan beberapa tim Yang mungkin sedikit berbeda Dan Pablo berada Di area senternya Kalau combat fight terjadi Shotgun burst Coba untuk langsung Melucurkan di depan sana Tapi nampaknya urban terror Masih menyisakan dua Benda terjatuh Tapi nampaknya urban terror Ibu Murah rejeki sehat selalu Ibu Semoga anak-anaknya sehat ya Ibu Dan balik lagi teman-teman ya Kita bakal melihat Karena masih terjadinya Konteks untuk Gera Arli Dua tim sudah dipulangkan Menujukan lobby Di area kill fight Sudah ada pertukaran Yang tidak ingin terjadi Trapmaster Connector Lalu terburu-buru Mengikuti anjing yang mengejar Ternyata Akuma Langsung men-spoting Counterfire Dan ini tiga Tiga player langsung hilang Menyisakan satu orang saja Coba untuk dikejar Gak terlalu baik Nampaknya One SP bar Dan langsung dipulang Nah itu ya kakak pipi ya Aman ya Tapi it's okay teman-teman ya Kita bakal coba untuk langsung Melanjutkan kembali Konteks yang terjadi Kayak ini Sudah beberapa fight yang terjadi Di area close combat fight Kita melihat kembali Coba untuk langsung mengejar NSM bertahan Tetapi Itu dia masih bisa Untuk ditahan Bertahan Karena mereka tahu Mereka belum mengetahui Beberapa setup Posisi dari Pablo Tapi nampaknya Ada pressure Yang bakal coba untuk melakukan Sokwave diaktifkan Coba diuncur kembali Dimana Zetno V Langsung memfollowing Karena atas Close combat fight terjadi Satu dua kenok Dapatkan Kenok selanjutnya Terlihat dan tak terlaluan Kalau ada pergerakan Yang cukup tidak sabar Trickster diaktifkan Mencoba Untuk melakukan Sebuah pressure Karena sebuah room Yang cukup kecil Tapi hati-hati Ini counter fire Dua lawan satu Mana temannya Ya ampun Tetapi kita melihat kembali Untung follow up Yang cukup cepat Dilakukan JBS Dan berhasil Dan masih membuat Satu pemain dari NSR Masih bisa dipergantur Dan cuma untuk di backup Terlalu untuk melakukan Kenok Terhadap satu dua player Dan bahkan di confirm killnya Ya ampun Itu pasti Agak sedikit Ini ya Kesel juga tuh ya Oke teman-teman ya Balik lagi Mohon maaf Dan Wow Contes kembali terjadi Untuk di inside Dari Blue Zone Terpandu Vanjava Nampaknya tidak mendapatkan Sebuah perspektif Yang cukup baik Waduh Ini karena Gun speednya ada Di tengah-tengah pulau Jadi mereka mencoba Untuk berenang dulu Dari Panjava Nampaknya Dan sekarang kita melihat Sebenarnya Ada 4 team Sudah mendapatkan Beberapa weapon Yang cukup objektif Dan terjadi kembali Enjan dan kawan-kawan Coba untuk melakukan Satu buah pressure Mencoba untuk melakukan Satu buah fightnya Tetapi RINTS Tidak perlu melakukan Satu buah senyata Yang cukup baik Harus terjatuh Satu per satu Satu player terlihat Kembali Coba untuk Flat shot fire Dan berhasil Untuk dipulangkan Tidak terlutunya Dan kita melihat Mereka belum terlalu siap Untuk kontes Yang bakal mereka lanjutkan Tetapi Hati-hati Bukan Z-Afrin Tidak bersabar Ini bakal menjadi kontes Yang berbalik Untuk Z-Afrin Tetapi malah justru Kita melihat Dimana Pertukaran terlihat Fase keempat Ronde kedua ini Cukup banyak tentunya Dan mereka hanya Menyisahkan 2 main power Memilih untuk mundur Untuk saat ini Dan kita melihat Dimana Likin Satu player Dari seorang Syuga Coba Untuk menunggu Dan di sisi lain Genzo Untuk mendapatkan perspektif vision Tapi Bluezone Berkata lain Membuat Kort harus menjauh Dari area tersebut Dan hati-hati Ini siri profesi Yang kelima ya Tidak terlalu baik Untuk Eskibar tentunya Dan sekarang MG sedang berjuang Dengan pop-up defender Yang menghalangi Tetapi nampaknya Di sisi lain Kita melihat juga Dimana Dari Z Coba untuk bertahan Coba untuk mencari pergerakan Kita melihat Dari Z-Afrin Terlihat ke depan Terlalu banyak player Defender di pop-up Tetapi ada follow-up Dari samping Dan tidak terlalu Baik Untuk Z-Afrin Yang harus dipeport Weekend Slip Yang lebih unggul lagi Di area belakang Mereka mencoba Untuk melakukan Satu buah Setup positioning Coba untuk melakukan Satu buah pressure Kembali Di arah Satu buah building Yang sedikit kecil Ke poin yang cukup banyak Keluar dari jendela Mencoba untuk melawan Dan 3-6 gagal Untuk melakukan Satu buah perdiaktifan Tapi Dikit mendistrasi Tetapi masih terlalu banyak Para player Yang ada di area bawahnya Knop dihasilkan Dari satu player Di depan sana OMG Masih bisa Untuk melakukan Satu buah timing Momentum survive Dan kita melihat Looting dilakukan Mendapatkan setu buah AK-47 Frostbrain Sekian tetap Di round yang kedua Terlihat di area kill fate Harus terjatuh Untuk di area fase early Tetapi still survive tentunya Nah ini dia Under fast team cukup stabil ya Ini juga seang cukup besar sih Untuk Genzo dan kawan-kawan tentunya Dan sekarang mereka mencoba Untuk melakukan Terus buah-buahan Terlihat cukup jelas Di depan sana Di arah air Ini bisa untuk di follow up Kawan saja Tetapi Setidaknya Untuk menjadi steady fight sih Gimmy bisa untuk lebih dahulu Melakukan setu buah Steady fight Tetapi kita melihat Itu dia yang gue maksud Steady fightnya Dia bakal dapetin Transvisionnya Dan malah justru jadi blunder Untuk seorang Gimmy Eh untuk satu pemain Dari Oke Kita lanjut kembali Dimana lima tim Sudah dipulangkan Untuk gengar ini Dari satu tim kembali Sudah dipulangkan Lohin Dari Zed Noves Harus terjatuh Tetapi ada counter fire Yang mereka amankan Dan ternyata Dari Zed Noves Melakukan satu buah Setup Counter damage ya Dimana Sekutor Sekarang lebih bermain Ini ya Ngeras-ngeras aja Mereka Mereka mencoba Untuk lebih bermain Lepas Untuk di arah Kalian yang ketiga Dan bahkan Sudah ada Resource yang Mereka amankan Yang dari Gunsmith Resource yang cukup Pakai di situ lain Akibat Itu buah kendaraan Yang terlihat Meledak di depan sana Dan kali ini Kita melihat Di situ lain juga One more black ops Sedang dipantau Oleh salah satu tim Dan kita melihat Dimana Ini udah Banyak banget Distract Teman-teman Teman-teman mohon maaf ya Tadi sinyalnya sedikit down Mohon maaf Diluar sepengetahuan ya Jarang terjadi Dan lagi down Semoga Tidak terputus live-nya Tetapi kita mau lanjutkan kembali Dimana 9 tim tersisa Kali ini tetapi Terlalu-lalu terbuka Menurut gue Itu area Birgit Wetland Untuk survive Jadi kita melihat kembali Dimana Dari CBS Semoga untuk berjaga Terlebih dahulu Ada pergerakan yang terjadi Beberapa pertukaran damage pun Mereka lakukan Ada smoke yang cukup besar Di berupa high compound Dan beberapa spam firing Dilakukan Beberapa tim mencoba Untuk mengamankan Satu buah spot compound Kena beberapa Berswipe-an Damage Tapi nampaknya Kita melihat kembali Mesti ada counter Ada backup momentum Yang dilakukan Dan bahkan Disini Kazoku Hanya misalkan Satu orang Ada shockwave Hanya misalkan Satu orang Ada shockwave Yang tidak membuat Kazoku bisa bertahan Cukup baik Harus dipulangkan Menuju ke Arang lobi One on one Team situation Dimana one One more Di arah bawah Cuma untuk bertahan Tapi gak bisa Dan menjadi double winner Terima kasih